Kita jujur gak nyangka waktu itu mulai banyak lagi ABG-ABG yang suka sama Drain gitu Walaupun kita dipanggil om ya udah mulai Maksudnya udah pensinya bukan cuma acara kampus Bukan cuma acara SMA Bahkan kadang-kadang pensi SMP pun ngundang kita gitu Yang bener nih Selain berat badan ya Selain berat badan dan uban ya Yang jelas bermusiknya semakin menyenangkan Kita sempat melewati fase dimana bermusik itu Apa ya Sempat kita kayak jadi mesin gitu Ada-ada justru di tahun-tahun awal dulu ya Dimana kita Industri soalnya Ya jadi berasa masuk industri banget Ya sekarang juga masih bagian dari situ Tapi waktu itu mungkin kita kaget Tekanannya cukup besar waktu itu Waktu di awal-awal itu Jadi karena kita masih Apa namanya Di bawah major label waktu itu ya Jadi ya bisnis sih memang urusannya Tapi memang kita itu ngerasa kita itu di Sampai jadi mesin itu bener Produksi Ada target yang harus dicapai soalnya kan Iya Untuk next album Kita harus ngumpulin sekian lagu Dan itu Untuk period tertentu Berat Iya Kalau kita lagi beneran gak fresh kan Gak bisa produktif gitu Bukan berarti sekarang kita gak ada target hidupnya Tapi Lebih enak Karena kita yang mengatur sendiri Dan sejak 5 tahun yang lalu tepatnya Bener-bener kayak terlahir kembali Salah satunya itu Terus kita juga sebetulnya sempat menawarkan Lagu Waktu itu karena kita mulai dengan terlatih patah hati Waktu indie Sebetulnya sempat kita tawarin ke label-label Cuma gak ada yang mau waktu itu Jadi gak ada yang yakin sama lagu itu Sementara kita yakin Akhirnya yaudah Kita indie Tapi kita gak asal Yuk indie yuk Kita sepakatin dulu nih Karena otomatis konsekuensi Kalau menjadi band indie adalah Tidak akan jalan Kalau tidak kita jalankan Akhirnya kita sepakat Bagi-bagi tugas Termasuk patungan Itu Itu yang Itu yang awalnya lumayan ya Memodali Membangun tim Bikin proyeksi Selama 3 bulan ke depan Setahun ke depan Ya dijadikan Perusahaan beneran gitu Jadi sebenarnya malah Kalau dibilang bisnis Malah sebenarnya lebih terjun Ya betul Jadi Kita memang Banyak Dapat pelajaran itu Dari waktu kita Masih sama major label Jalannya gimana Caranya gimana Cuma kita lakukan dengan Dengan Gaya kita Yang bisa kita nikmatin Lebih menyenangkan Berantem sih Pasti ya Sering Cuma Yang gak musikal sih Gak pernah Sampai Berlarut-larut Paling berantem Ya musikal gitu Di Aransemen Begin aransemen Gitu-gitu aja Terus Itu dia mungkin Salah satunya Karena kita punya kehidupan lain Di luar derain itu Jadi penyeimbang gitu Jadi Memang sudah beda Kalau dulu Kalau mungkin 15 tahun yang lalu Pilihannya adalah Kamu mau bermusik Atau ngerjain yang lain Gitu Jadi seperti itu ya Kita Dan kita sempat melewati Fase itu Dan keputusan kita adalah bermusik Gitu Tapi sekarang Dengan banyaknya Kemudahan Banyak Banyak banget Hal-hal yang membuat kita Kita bisa kok Mengerjakan hal lain Di luar musik Dan tetap menjalankan band ini Gitu Jadi kita Sangat terbantu Jadi seimbang hidupnya Di dalam band ini juga Tetap bisa mengerjakan Yang kita sukai Gitu Jadi Bekerjaan kita Yang lain dari musik juga Dibutuhkan di band ini Gitu soalnya Iya Dulu ada yang bilang Gitu kan Lu mau ngantor apa ngeband Misalnya gitu ya Ya Kalau bisa Jalan seiring Kenapa enggak Karena bisa kok Buktinya Wah ini Emang rumit awalnya Akhirnya kita mencoba Ini sih Meriset Ya kita Kita termasuk Sebelum Terlatih patah hati Kita di jalur independen Memang Regenerasi fans itu Agak sulit Jadi sempat yang Kita diundang Di acara Pensi itu Yang Antusias itu justru Guru-gurunya Dibandingkan muridnya Tapi alhamdulillah Karena Terlatih patah hati itu Jadi Yang baru-baru itu Juga ikut Jadi jembatan Jadi jembatan Itu lagunya Indra waktu itu Emang sudah bagus Jadi kita Kita juga harus Mengantisipasi Atau bikin Aransemen yang Yang berbeda juga Gak kayak zaman dulu Kita mesti Yang zaman sekarang Kayak apa gitu Mesti ngulik juga Kita jujur Gak nyangka Waktu itu Mulai banyak lagi ABG-ABG Yang suka sama Drain Walaupun kita dipanggil Om ya Udah mulai Maksudnya udah Fensinya bukan Bukan cuma acara Kampus Bukan cuma acara SMA Bahkan kadang-kadang Fensi SMP pun Ngundang kita Yang benar nih Tadinya Tapi Tapi di sisi lain Drain yang Apa Sisi nostalgianya Itu masih Ternyata masih Menarik buat Pendengar-pendengar Yang dulu gitu Kita masih sering Diundang ke acara-acara Misalnya kayak besok Ulang tahun Sebuah perusahaan Yang nonton tuh udah 30 something 40 something malah Jadi Menurut kita ini Benar-benar Regenerasi yang Cihui lah Gitu Bisa luas Itu saja Itu saja Jangan lupa Terima kasih.